Sidang PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon telah selesai digelar pada Kamis 1 Agustus 2024. Kini, keputusan PK Saka Tatal tinggal menunggu putusan Mahkamah Agung. Sidang peninjauan kembali mantan terbidana kasus Vina Saka Tatal yang digelar selama 4 hari di Pengadilan Cirebon telah selesai. Sidang yang digelar mulai Rabu 24 Juli 2024 sampai dengan Kamis 1 Agustus 2024 menghadirkan sejumlah saksi maupun ahli. Seperti kabar eskim periode 2008-2009 Susno 2G, anggota DPR RI Deddy Mulyadi, ahli psikologi forensik Reza Indragiri, dan ahli hukum pidana Profesor Muzakir. Anggota tim kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abas mengapresiasi kehadiran dan keterangan yang disampaikan saksi maupun ahli. Keterangan para saksi ini dinilai menguatkan PK mereka. Pihak memohon optimis PK yang diajukan akan dikabulkan Mahkamah Agung. Pertama, kami menghargai apresiasi para ahli dan para tokoh-tokoh budayawan Indonesia. Tokoh masyarakat Sunda ada Pak Deddy, ada Pak Yonggi, ada Pak Budi, dan ada Pak Muzakir, ada Pak saksi-saksi Dr. Azmi, Yonggi Perrando, Kemudian Reza Indragiri, Pak Susno 2G. Itu satu apresiasi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang punya bersamaan untuk membantu perjuangan kita melakukan PK. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Resuwanto Yunia, mengatakan memori PK Saka Tatal akan dibawa ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung selanjutnya yang berwenang untuk memutuskan, mengabulkan, atau menolak PK dari mantan terpidana kasus kematian Vina ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Yohannes Viani, Jurnalis NTV melaporkan.